Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Bersyukur senantiasa Kita panjatkan Gerai Trombok Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mempertemukan kita kembali Untuk ngaji Paksa Kolonial Sama Mbak Catherine Sholat dan salam Senantiasa kita lanjutkan kepada Nabi Muhammad Salomo Dan Mudah-mudahan apa yang kita Agedakan ini Jadi Bentuk kultur baru Kalau malam minggu Diisi dengan ngaji Bisa jadi itu Alasan saja sebenarnya Terima kasih atas Kehadiran Mbak Catherine Yang masih berteran untuk mengisi Dan teman-teman sekalian Dalam Kesempatan ngaji malam hari ini Ini Sesi yang Ke Lima Yang kelima dari Ngaji Pasca Kolonial Tema yang akan Ditahat pada malam hari ini Kopiknya adalah Natifisme Nggak tahu apakah ini juga Berhubungan dengan Peribumi Atau Berhubungan dengan Apa Penduduk asli Dalam kompleks Barca Kolonial Pengantarnya itu saja Nanti biar Kita langsung Sekalian Mendengarkan Apa yang ingin disahatkan oleh Mbak Catherine Teman-teman Teman-teman yang Di belakang Ataupun Bisa maju ke depan Nanti untuk Minum dan Proteinnya bisa Double Kalau Nggak ada 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 Sebelumnya mari kita Mulai Nggak ada Nggak ada Nggak ada Surat Al-Fatihah Al-Fatihah Selanjutnya Dan persilahkan Mbak Catherine Untuk Menyampaikan Menyajinya Malam hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tenang sekali Ketemu kembali Di sini Saya selalu betah Adil di sini Sayangnya Malam minggu Nampaknya pada Punya kesibukan lain Oke Setelah Pertemu Empat kali Dengan Berbagai topik Nah setelah Saya Pikirkan lagi Apa yang Sudah Disampaikan Dan yang banyak Menjadi pertanyaan Dalam Sesi-sesi Sebelumnya Saya memilih Untuk Berbicara Tentang topik ini Hari ini Topik Nativisme Mungkin istilahnya Masih Asing Bagi sebagian Tapi Saya rasa Pasti nanti Ketika ketemu ini Kejalannya apa Kata ini Mendiskripsikan Apa Pasti Kalian semua Sudah pernah Mengalami Atau Mengamatinya Nah Nativisme Ini Berkaitan Dengan Resistensi Terhadap Atau Perlawanan Terhadap Kolonialisme Jadi Pertanyaan Yang Rumit Ada Pertanyaan Yang Rumit Yang Sudah Sekian Kali Muncul Dalam Diskusi Kita Yaitu Bagaimana Kolonialisme Itu Bisa Dilawan Kita Lihat Dalam Beberapa Pertemuan Bahwa Kolonialisme Itu Berpengaruh Bukan Hanya Secara Fisik Tapi Juga Pada Pola Pikir Orang Pada Psikologi Orang Pada Wacana Pada Wacana Yang Dominan Dalam Masyarakat Yang Pernah Mengalami Penjajahan Nah Bagaimana Hal itu Mau Dilawan Nah Ini Yang Menjadi Salah Satu Pertanyaan Utama Dalam Kajian Bahasa Kolonial Dan Kita Sudah Pernah Berbicara Tentang Perboalan Hibriditas Mimikri Ketika Kita Berbicara Tentang Humibaba Tau Ini Orangnya Saman Yang Hadir Waktu Itu Nah Sebetulnya Itu Agak Melompat Dan Saya Rasakan Waktu Itu Sepertinya Ada Hal Yang Belum Tersampaikan Sebelumnya Sehingga Pembicaraan Seperti Hibriditas Kenapa Budaya Yang Campuran Hibrid Itu Menjadi Begitu Penting Dan Malah Dianggap Sebagai Potensial Sebagai Resistensi Sebagai Untuk Melawan Itu Oleh Kajian Bahasa Kolonial Kenapa Seperti Itu Itu Yang Akan Mudah-mudahan Terjawab Hari ini Nah Topik Natifisme Ini Ingin Saya Mulai Dari Salah Satu Tokoh Yang Penting Dalam Kajian Pasca Kolonial Yaitu Franz Fanon Franz Fanon Ini Lahir Di Karipik Karipik Waktu Itu Jajahan Perancis Dan Sampai Sekarang Bahkan Sebenarnya Masih Belum Selesai Masih Bagian Dari Perancis Dan Dia Kemudian Kuliah Di Perancis Dan Akhirnya Apa Menulis Beberapa Buku Yang Sampai Sekarang Menjadi Sangat Penting Bukunya Black Skin White Nark Itu Sangat Sering Disebut Kulit Hitam Tapi Topeng Putih Tentang Apa Kejala Psikologis Yang Dialami Oleh Orang Yang Dijajah Orang Kulit Hitam Terutama Nah Kemudian Dia Ikut Juga Secara Langsung Dalam Perjuangan Antikolonial Di Al-Jazair Dan Meninggal Relatif Muda Karena Rukim Nah Ini Sekedar Perkenalan Tokohnya Sedikit Nah Saya Ingin Masuk Ke Topik Tadi Nativisme Lewat Salah Satu Tulisan Franz Fanon Ini Dalam Tulisannya Itu Di Black White Mask Ada Salah Satu Bab Yang Judulnya Itu The Fact Of Blackness Dalam Perjemahan Inggris Buku Itu Ditulis Dalam Bahasa Perancis Sebenarnya Nah Disitu Franz Fanon Awalnya Mendeskripsikan Bagaimana Rasanya Dirasisin Bagaimana Rasanya Diperlakukan Secara Sangat Rasis Dalam Masyarakat Eropa Karena Franz Fanon Ini Kan Kuliah Di Perancis Nah Bagaimana Dia Merasa Terus Menerus Dilihat Warna Kulitnya Dan Diperlakukan Secara Sangat Berbeda Nah Itu Dia Deskripsikan Dulu Jadi Kita Dalam Tulisannya Franz Fanon Ini Diajak Untuk Merasakan Bagaimana Peratnya Sengsaranya Mengalami Rasisme Di Eropa Pada Masa Itu Masa Masa Kolonial Nah Kemudian Fanon Disitu Mendeskripsikan Betapa Dia Menjumpai Karya-karya Sastra Karya-sastra Yang Dari jenis Yang disebut Negritud Nah Negritud Ini Karya-karya Yang Ditulis Oleh Penulis Afrika Dan Karibik Untuk Mengangkat Kembali Kehitamannya Dari Sisi Yang Positif Budaya Orang Kulit Hitam Identitas Orang Kulit Hitam Itu Disitu Justru Dirayakan Nah Hanon Berjumpa Dengan Karya Itu Kemudian Disitu Dia Mendeskripsikan Betapa Awalnya Dia Tak Juk Tiba-tiba Ada Puisi Yang Penuh Ritma Yang Justru Bangga Dengan Kulit Hitam Yang Secara Sangat Langsung Mengekspresikan Kemarahan Terhadap Eropa Kemudian Merayakan Betapa Orang Afrika Sebetulnya Jauh lebih Menarik Budayanya Daripada Orang Eropa Orang Eropa Itu Kaku Kejam Orang Afrika Penuh Persaudaraan Dekat Dengan Alam Indah Jadi Ada Perayaan Yang Mengangkat Sesuatu Yang Tadinya Terus Menerus Dihina Nah Jadi Awalnya Fanon Mendeskripsikan Betapa Dia Tenang Dia Merasa Dalam Kondisi Dia Ada Di Perancis Kemudian Dirinya Terus Menerus Dilihat Sebagai Orang Liar Yang Bahkan Kadang-kadang Oleh Anak Kecil Ditakuti Dipikir Mau Memakan Anak Dia Mendeskripsikan Satu adegan Ada Anak Kecil Yang Menangis Menjerit Ketakutan Masa Ini Itu Mau makan Saya Hanya Karena Warna Kulitnya Dari Dalam Suasana Seperti itu Dia Merasa Ini Menarik Ada Orang-orang Hitam Yang Mulai Berani Untuk Melawan Hal 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 Nah Tapi Kemudian Pada Akhirnya Franz Fanon Itu Menjadi Kecewa Dengan Hal Itu Karena Merasa Ini Tidak Cukup Nah Kenapa Seperti Itu Akan Kita Lihat Kemudian Nah Ini Salah Satu Penyair Negritud M.C.Z.R Ini Orang Karibik Seperti Franz Fanon Sendiri Nah Jadi Negritud Seperti Yang Sudah Saya Katakan Tadi Itu Membalikkan Rasisme Dengan Mengangkat Kehasan Kepribadian Orang Afrika Tapi Justru Merayakannya Sebagai Sesuatu Yang Positif Seperti Kira-kira Seperti Terilustrasikan Dalam Apa Dalam Karya Seni Ini Orang Afrika Yang Seperti Terbenjara Harus Meniru Orang Eropa Dengan Pakaiannya Tapi Tiba-tiba Melepas Diri Dan Menjadi Dirinya Yang Asli Katakan Nah Ini Sekedar Apa Contoh Karya Mungkin Agak Sulit Karena Memang Tidak Ada Saya Belum Punya Terjemahan Bahasa Indonesianya Setau Saya Belum Pernah Menjumpai Yang Menerjemahkan Tidak Tau Apakah Sudah Ada Nah Ini Sekedar Mungkin Untuk Dilihat Ini Berbicara Tentang My Blackness Kehitaman Saya Itu Itu Bukan Misalnya Bukan Not Neither Sower Nor A cathedral Bukan Menara Atau Katedral Tapi Sesuatu Yang Apa Yang Ini Dekat Tanya Alam Masuk Ke Menyebut Matahari Menyebut Burning Flash Of The Sky Tubuh Terbakar Langit Dan Sebagainya Jadi Menggambarkan Katakanlah Kekuatan Orang kulit hitam Dengan Imaji Imaji Alam Dan Sebagai Sesuatu Yang Bukan Tidak Beku Sangat Bergerak Sangat Hidup Nah Atau Yang Ini Yang Ini Berbicara Tentang Secara Sangat Eksplisit Di Beberapa Baris Pertama Berbicara Tentang Keindahan Kulit hitam My Beautiful Skin Tapi Disatukan Juga Dengan Tangan Berkepal Yang Juga Dikambarkan Sebagai Indah Jadi Perlawanan Terhadap Eropa Yang Kemudian Eropa Ini Ditantang Secara Terus Terus Terang Kemudian Di Baris Terakhir Eropa Mungkin Nama Nama Kemuliaan Soombok Tai Jadi Eropa Itu Hanya Soombok Tai Jadi Seperti Itu Kira-kira Puisi-puisinya Yang Juga Ditulis Dalam Bahasa Perancis Ini Terjemahan Nah Disitu Yang Digambarkan Sebagai Menarik Oleh Fanon Pertama Imaji-imajinya Yang Tentu Berbeda Daripada Puisi-puisi Eropa Tapi Juga Ritmenya Itu Jadi Ada Apa Ritme Persajakan Terbentuk Yang Dihadirkan Sebagai Semacam Semangat Atau Jiwa Keafrika Nah Kenapa Puisi ini Membuat Begitu Antusias Nah Itu Sebenarnya Tadi Sudah Saya Katakan Setelah Begitu Lama Ditindas Direndahkan Dianggap Primitif Barbar Bodoh Nah Tiba-tiba Orang Afrika Ini Atau Termasuk Karibia Orang kulit Hitam Bicara Penuh Percaya Diri Tentang Kulit Hitamnya Itu Tentang Identitas Kehitamannya Dan Eksplisit Sekali Melawan Eropa Jadi Situasi Disini Dibalikannya Bukan Afrika Yang Barbar Versus Eropa Yang Beradab Tapi Afrika Yang Vital Yang Kuat Yang Punya Pandangan Dunia Sendiri Yang Menyatu Dengan Ritma Alam Versus Eropa Yang Kejam Yang Kaku Jadi Apa Sama Sekali Ada Pandangan Yang Berubah Ada Perlawanan Yang Sangat Tegas Ini Tentu Tentu Menarik Di Konteks Zaman Itu Nah Tapi Kenapa Akhirnya Fanon Malah Kecewa Nah Persoalannya Itu Dalam Wacana Orang Eropa Tentang Afrika Itu Orang Eropa Yang Menciptakan Stereotipe Stereotipe Tentu 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 Orang Kulit Hitam Itu Seperti Apa Nah Tentang Karakter Orang Afrika Pada Umumnya Bahwa Orang Afrika Itu Emosional Atau Jendrung Irasional Bahwa Hidupnya Sederhana Dekat Dengan Alam Seksualitasnya Jendrung Tidak Terkontrol Banyak Stereotipe Semacam Itu Yang Yang Bersifat Esensialis Dalam Arti Dipahami Sebagai Itulah Sifat Bawaan Semua Orang Kulit Hitam Seakan Akan Ini Memang Terkait Dengan Ras Muncul Dengan Sendirinya Dan Berlaku Untuk Semua Orang Afrika Jadi Seakan Akan Tidak Ada Perbedaan Antara Budaya Di Afrika Nah Yang Dilakukan Oleh Karya-karya Negeri Tadi Adalah Mengubah Penilaiannya Secara Sangat Radikal Jadi Apa Yang Tadinya Digambarkan Sangat Negatif Sekarang Digambarkan Positif Tapi Pada Dasarnya Paham-paham Tentang Bagaimana Sebenarnya Karakter Orang Afrika Itu Itu Tetap Di Pertahankan Jadi Pandangan Bahwa Ada Itu Satu Afrika Orang Afrika Itu Semua Yang Mirip Kemudian Punya Karakter Tersentuh Misalnya Tadi Orang Eropa Melihatnya Irasional Itu Negatif Nah Tetap Saja Dalam Puisi Negeri Duit Ini Ada Kesan Bahwa Ya Memang Kekuatan Orang Afrika Itu Di Emosinya Di Hubungan Spontan Emosionalnya Dengan Alam Misalnya Bukan Di Pemikiran Rasional Yang Digambarkan Justru Itu Dunianya Orang Eropa Yang Kaku Jelek Tidak Menarik Tapi Tetap Juga Apa Yang Sudah Dikonstruksi Oleh Wacana Kolonial Itu Itu Tetap Direproduksi Nah Jadi Ini Membuat Fanon Disini Merasa Bahwa Semenarik Apapun Puisi Puisi Ini Ini Sebetulnya Tidak Cukup Sebagai Sebuah Kelawanan Atau Paling Tidak Hanya Sebuah Fasa Awal Saja Nah Jadi Ini Sebagai Pintu Masuk Untuk Kita Memahami Apa Itu Nativisme Nah Kenapa Fanon Akhirnya Kecewa Apa Yang Yang Membuat Puisi Puisi Itu Tadi Kurang Memadai Itu Adalah Karena Persifat Nativis Nativisme Ini Apa Nativisme Adalah Keinginan Untuk Kembali Pada Praktek Atau Bentuk Budaya Lokal Yang Dibayangkan Seperti Adanya Sebelum Penjajahan Jadi Ini Gagasan Yang Biasanya Muncul Dalam Proses Dikolonisasi Atau Proses Perlawanan Perjuangan Itu Lewat Untuk Melawan Penjajahan Nah Gagasan Itu Kemudian Apa Ya Membawa Kebanggaan Terhadap Budaya Sendiri Dan Yang Di Apa Yang Ingin Dituju Adalah Nah Setelah Sekian Lama Dijajah Nah Dengan Dengan Meninggalkan Penjajahan Dengan Mengusir Penjajah Kemudian Apa Yang Terjajah Akan Kembali Pada Dirinya Yang Asli Pada Budayanya Yang Asli Sebelum Penjajah Penjajah Itu Datang Nah Nativisme Itu Juga Umumnya Mempengaruhi Pembentukan Negara Baru Jadi Ketika Negara Negara Yang Baru Merdeka Itu Dibentuk Hampir Selalu Ada Gagasan Gagasan Nativis Yang Mempengaruhinya Yang Apa Jadi Gagasan Gagasan Tentang Budaya Asli Budaya Lokal Yang Berbeda Daripada Budaya Eropa Yang Akan Diwujudkan Atau Sudah Diwujudkan Sedang Diwujudkan Dalam Bentuk Negara Negara Baru Itu Nah Nativisme Ini Menuai Banyak Perdebatan Di Kalangan Pemikir Baca Kolonial Dan Secara Umum Nativisme Ini Hampir Selalu Disikapi Kritis Dan Tidak Membuat Para Pemikir Baca Kolonial Ini Andusias Jadi Banyak Masalahnya Kalau Yang Dipakai Untuk Melawan Kolonial Adalah Pikiran Nativis Pikiran Untuk Membuang Segala Sesuatu Yang Eropa Lalu Kembali Kepada Sesuatu Yang Asli Yang Ada Sebelum Penjajahan Terjadi Nah Saya Akan Mencoba Untuk Menjelaskan Beberapa Alasan Mengapa Nativisme Ini Dianggap Bermasalah Nah Yang Pertama Adalah Pertanyaan Pertanyaan Utama Apakah Memang Pengaruh Budaya Penjajah Itu Bisa Dan Perlu Dibatalkan Jadi Kita Sudah Lihat Dalam Beberapa Pertemuan Bahwa Salah Satu Implikasi Penjajahan Adalah Bahwa Budaya Penjajah Dengan Yang Terjajah Itu Bercampur Dan Banyak Wacara Yang Diperkenalkan Oleh Penjajah Itu Juga Mempengaruhi Bola Pikir Terjajah Dia Ada Interaksi Yang Sangat Kompleks Sehingga Budaya Pola Pikir Berlaku Keseluruhan Kehidupan Orang Yang Dijajah Itu Berubah Tidak Sama Lagi Seperti Sebelum Penjajahan Nah Apakah Semua Itu Bisa Dihilankan Nah Setelah Budaya Menyerap Sekian Pengaruh Pengaruh Dari Budaya Penjajah Rasanya Hampir Mustahil Itu Bisa Budaya Itu Bisa Kembali Dimurnikan Nah Disamping Itu Bisa Juga Ditanya Seandainya Pun Bisa Apakah Itu Akan Positif Apakah Memang Yang Datang Dari Eropa Itu Pasti Buruk Semuanya Kemudian Yang Lokal Pasti Baik Karena Itu Argumen Yang Muncul Di Saat Itu Secara Wajar Dalam Suasana Perlawanan Nah Kalau Kita Sudah Melihat Bahwa Sering Sekali Justru Sesuatu Yang Diadopsi Dari Eropa Itu Kemudian Bisa Dipakai Untuk Melawan Eropa Sendiri Jadi Gagasan Yang Didapat Dari Eropa Ataupun Budaya Material Yang Didapat Dari Eropa Kemudian Dipakai Untuk Melawan Eropa Sendiri Mal selamat menikmati